Pengusaha Putra Siregar menanggapi gugatan cerai yang dilayangkan sang istri Septiaya Triopani. Putra Siregar meminta maaf jika permasalahan rumah tangganya menimbulkan kegaduhan. Hal itu diungkap Putra Siregar melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya pada Kamis 29 Desember. Putra Siregar berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Bapak tiga anak itu mengingatkan jika dirinya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Termasuk perihal masalah dalam rumah tangganya dengan Septiaya Triopani. Putra Siregar juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan untuknya. Ia berharap doa-doa baik tersebut juga menyertai rekan-rekan dan sahabatnya. Pria kelahiran 5 November 1992 ini mengaku dukungan tersebut amat berarti untuknya. Meski sang istri telah melayangkan gugatannya ke pengadilan agama Jakarta Timur, Putra Siregar akan berusaha mempertahankan rumah tangganya. Putra tak boleh egois dalam menghadapi masalah ini. Pasalnya ada nasib buah cinta mereka yang harus dipikirkan. Sebagai informasi, Putra Siregar merupakan pengusaha yang sudah terkenal sejak lama. Putra Siregar lahir pada 5 November 1992 di Medan Sumatera Utara. Ia memiliki seorang istri bernama Septia Yetri Opani. Pasangan Putra Siregar dan Septia ini memiliki tiga orang anak. Putra Siregar terkenal dengan bisnis penjualan handphone di Indonesia bernama P.S.Tora. Tak hanya itu, Putra Siregar juga dikenal sebagai YouTuber. Kanal YouTube milik Putra kini telah diikuti oleh jutaan subscriber di YouTube. Tak hanya terkenal dengan bisnisnya di bidang ponsel, ia juga melebarkan bisnisnya ke bidang lain salah satunya kosmetik. Sementara itu, sang istri Septia Yetri Opani juga menggeluti berbagai bidang bisnis. Seperti bisnis pakaian Ashiva Exclusive Store dan Zona Gaya. Seluruh bisnis pakaian milik Septia ini telah banyak dikenal publik karena menjual pakaian-pakaian wanita seperti gamis, kemeja, setelan, hingga sandal kekinian. Bisnis dagang pakaian milik Septia ini menggunakan metode dropship, sehingga banyak reseller yang telah bergabung di bisnis belanja dan retailnya tersebut.